Grup musik rock asal California Red Hot Chili Papers membatalkan pertunjukannya dalam salah satu acara musik di Amerika Serikat. Hal ini terjadi usai sang vokalis Anthony Kidis jatuh sakit beberapa jam sebelum pertunjukan. Kidis dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans dari lokasi acara. Beberapa saat setelah dirinya mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut. Saat perform, para personil Red Hot Chili Papers naik atas panggung dan sang basis, Flea, mengumumkan pembatalan penampilan mereka kepada para penonton. Namun demikian hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penyebab sakit sang vokalis. Penyanyi hip-hop asal Amerika Serikat, Macklemore, menorehkan sejarah baru di dunia. Dirinya menjadi artis Hollywood pertama yang diikut sertakan dalam pidato mingguan bersama Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Dalam pidatonya tersebut, Macklemore dan Obama menyerukan kepada Kongres Amerika agar menandai lebih banyak pengobatan untuk melawan penyalahgunaan oploid atau kecanduan morfin dan jenis narkoba lainnya. Penyanyi peraih penghargaan Grammy Awards ini berbagi pengalamannya saat menderita karena menyalahgunakan penggunaan narkoba dan menghimbau kepada publik, khususnya generasi muda yang mengalami penderitaan serupa agar cepat mencari pertolongan. Hi everybody, I've got a special guest with me this week, Macklemore. For those of you who don't share the same love for hip-hop that I do, he's a Grammy-winning artist, but he is also an advocate who's giving voice to a disease that we too often just whisper about, the disease of addiction. Hey everybody, I'm here with President Obama because I take this personally, I abuse prescription drugs and I battle addiction. If I hadn't gotten the help that I needed when I needed it, I definitely would not be here today. And I want to help others facing the same challenges that I did. Macklemore pun bercerita jika dirinya pernah kehilangan seorang sahabat karena penkiller overdose yang dialaminya. Obama pun berbicara mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dengan mengatakan jika overdosis narkoba menjatuhkan lebih banyak korban jiwa daripada kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Kematian akibat narkoba telah naik tiga kali lipat sejak tahun 2000. Pidato berakhir dengan ajakan Obama untuk memperbanyak pertolongan bagi para penderita penyakit kecanduan barang terlarang, yaitu narkotika. Bagi Anda penikmat film horror, film Don't Breathe, belum lama ini merilis trailer terbarunya. Dalam trailer tersebut terlihat sekelompok remaja yang berusaha masuk dan menyelinap ke dalam sebuah panti tunanetra. Dan pada saat itu, mereka memikirkan sebuah pemikiran yang salah, yaitu jika mereka masuk ke dalam panti yang isinya orang tidak bisa melihat. Mereka akan bebas melakukan apapun. Namun ternyata pemikiran mereka benar-benar salah. Mereka terjebak di dalamnya dan harus mencari jalan keluar dari panti tersebut.